Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Durur-durur yang ada di lemur, kepada yang ada di sekotah Jumpa lagi bersama saya Rizky Ponyasin, Raya Umar Jendur ya Saya tadi tidak sengaja lewat ke Barung Kuda karena tujuan saya memperceh anjur ya Ke Ciranjang, pas tadi saya lihat di stasiun Ciranjang itu Eh, stasiun Ciranjang, stasiun Barung Kuda, maksudnya wahai, hapura, salah sedikit ya Salah sedikit, oh maaf Tadi lagi rame, banyak teman-teman, banyak teman-teman, banyak teman-teman, banyak teman-teman yang meliput Tidak masuk, saya juga mohon maaf, pelau sedikit ya Jadi, intinya mas saya tidak akan mengklarifikasi bahannya Saya juga tidak tahu kejadian secara pastinya Tapi tadi saya tanya-tanya ke pukang warung ya Bahwa yang dibeli oleh mas ini situ ya sekedar air ya Karena mungkin haus wajar ya, semua aja sih Tidak ada kelem, kasih itu aja Selebihnya saya tidak tahu ya Bukan maaf, itu aja yang selamat menyaksikan Nah, pang Rango, CC 206 1380 di Moindu, Bandung ya Karena kesempatan kali ini, keretapi Pang Rango lewat di stasiun Barung Kuda ya sebetulnya saya juga akan ke Cianjur menggunakan yang lainnya ini ya yang sempat viral kemarin di warung ini masinis beli sesuatu itu disini dan ada beberapa dari wartawan media yang meliput menanyakan sesuatu disini belanja apa oleh masinis tersebut karena ini jadi viral sekarang ya saya bukan berarti mau menjelek-jelekkan mau apa-apa tapi ingin mengklarifikasi membenarkan karena saya juga pencinta kereta api Indonesia harus jangan sampai dijatuhkan ada dari Trans7 ada di Kompas dan lain sebagainya yang sampai viral ini menanyakan berita yang sebenarnya kita lagi mengklarifikasi yang sebenarnya selamat mengembangkan kalau misalkan mereka berhenti lagi ngambil perlumpang itu memang kepala lewat 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 tapi beberapa kali ya ya di sini di sini Tawang 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 Oh iya ada memang enggak ada lagi stasiun ya ya betul Nuhun bu iya klarifikasinya tadi dia kan jadi rame ya tapi kan pecinta kereta api orang dia gitu jadi ini ada ngirim video kan ke saya ya warung-warung tokoh eh tokoh Salwa final katanya gitu kenapa pasti lihat ada masih nih Oh iya saya 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 ini sering-sering ya ke sini masih disini tokoh Salwa ya Nuhun ya Bu ya pokoknya merendah itu masinisnya merendahkan nyamin lagi jalminya namanya juga manusia lapar ya kan iya kaya roti itu mah yang mempideokan yang penumpah ini segala nyaring lewat ya ya mohon saya juga kaget liatnya iya mohon terus buah hati-hati ya permasina Nah perlu diketahui oleh wawah ya pada saat kereta api kemarin lewati di sini tak mungkin ada motor atau apa yang mempideokan sesuatu padahal bukan masinis itu tidak bermaksud yang lain-lain itu hanya membeli untuk makanan saja di sekitar sini ya hanya untuk membeli makanan saja karena wajar tak manusiawi ya manusiawi tamah he hei dedo saat ini sedang viral ya si viral ya di sekitar stasiun parung kuda ini rame banyak wartawan ya yang mewartakan tentang kemarin kejadian masinis ini sampai viral ya pokoknya harus hati-hati mempunyai sesuatu perlu awak ketahui kenapa saya ini ingin ikut mengklarifikasi masalah tentang masinis yang belanja di warung parung kuda karena ya satu ya memang saya ini yahwah eh lur ya eh ada tuntutan dari para teman-teman saya ya yang di relpan katanya untuk mengklarifikasi yang sebenarnya jadi seter ya ada permintaan saja intinya eh yang melatar belakangi saya mengklari ikut mengklarifikasi ini sebetulnya saya juga eh mau dibilang horyam ya horyam nggak mau udah ikut campur masalah ini tapi ya karena ada tuntutan dari para teman-teman ya yang sama-sama pencinta kereta api di Indonesia ya jadi saya ikut mengklarifikasi sedikit banyaknya tapi mohon maaf kalau banyak kekurangan ya wak ini hanya yang saya dapatkan aja ya pokoknya gitu aja ya hei hei Dede kepada para pemirsa yang dimanapun berada ya saya sengaja tadi tidak membuat closing tentang penutupan ini di stasiun parung kuda karena memang saya tadi ngejar target ngejar waktu ya saya mau ke Cianjur jadi tadi mah tersengaja lewat tapi lagi rame ya saya ikut ngeplog karena saya mah hobi ngeplog ya hobi-hobi ya karena hobi kumah adai gitu ya tidak bisa ditahan hobi kereta api juga ya tidak bisa ditahan hobi hunting kereta juga itu sebuah hobi ya pokoknya gitu ya lah waknya ya ampurawe saya baru bisa closingnya closingnya di Cianjur di Ceranjang di rumah Sohib lah teman-teman ya di Kang Agus ya pokoknya wak intinya mah dari segala sesuatu kejadian apapun pasti ada hikmahnya mudah-mudahan dari adanya kejadian ini ada hikmah yang lebih baik lagi kedepannya ya saya mohon maaf karena tadi di istilahnya nanti hanya sekedar ngaliwat jadi parung kuda tentang masinis yang balanya itu ya ada kumah tuh saya mah sebetulnya mah ah kesengaja we teman-teman jadi gitu enggak mengabadikan saja lah tanpa ada maksud apapun ya tanpa maksud untuk menjatuhkan PT kereta api tidak ada tapi saya mah hanya hanya sekedar mengabadikan momen saja karena saya juga cinta kereta api Indonesia bahkan saya ingin mengangkat nama kereta api Indonesia karena saya cinta terhadap kereta api Indonesia dari sejak saya kecil kakek saya almarhum itu mendidik saya untuk cinta kereta api kemudian uwa saya juga masinis ya mantan masinis juga mendidik saya untuk cinta kereta api ya pokoknya gitu ya terima kasih banyak ya wak mudah-mudahan ada manfaatnya wak karifikasi saya tadi yang sedikit banyaknya ya tapi saya tidak banyak tahu ya soal itu karena saya jauh dari lokasi cuman dapat info aja tapi karena ada penasaran sedikit ya saya jadi di mengetalah Okanama Meng ya gitu bela Ho he He Además Haiterima kasih banyak jangan lupa like komen and salalie miserable ya wak é Dede selai belakangan hargai wanna Wamindayah wab Feklik ilai Catalunya jangan lupa sholat lima waktunya jaga wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hei, dadah